Bapak Ibu yang kami hampati, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi narsala rasulahu in hudda wa dini al-haq liyudhihirahu ala dini kulli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabiihi wa Rasulih Sayyidina Umarana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa ansarihi wa dinodik Dan saya hormati Bapak Pejabat Kuhnur Batin Bapak dan Red Dan memwakili Kepodak Dendim, Kepodak Dan juga memwakili oleh Kota Yang berkati-kupati Saya terima kasih secara Yang berkermin Para ulama untuk khusus Saya Haji Umanabarsalib Dan yang berkati-kati bersama ibu Sekitas Akademika Sekolah Tinggi Ibu Fendik Saya menawahi dari pengarah, para mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian saya menyembahkan terima kasih kepada penumparan keinginan Merkhalil yang telah menampaikan ceremahnya kepada kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada kesempatan ini saya mengambil makna daripada uswat khasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kamu, ada uswat, ada uswat, ada tuntunan. Tuntunan utama itu adalah uswat islahiyah, yaitu tuntunan perbaikan. Karena memang tugas para Nabi itu melakukan perbaikan. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Su'aib, In kuridu illa al-uslah. Tidak ada tujuan saya kecuali al-uslah. Melakukan perbaikan mas ta'tu semampu saya. Uslah yang dilakukan oleh para Nabi, itulah yang dilanjutkan oleh para ulama. Jadi ulama adalah gerakannya harakah islahiyah. Dan itu yang harus juga dilakukan oleh para kewarisnya, para penerusnya, ilayaw milqiara. Uslah yang dilakukan itu adalah islah di niyatan, wajdi ma'iyyatan. Perbaikan baik di dalam masalah keagamaan atau di dalam masalah kemasyarakatan. Sosial, ekonomi, budaya. Itu yang harus diperbaiki. Supaya berada di jalur yang benar. Supaya selalu berada dalam bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita, bahasa yang sering disebut, supaya mujiban li nida'il haq. Supaya kita itu menyambut atau memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita ini dipanggil terus sudah. Ada panggilan kita itu, Ya Bani Adab. Wahai anak cucu Adab. Terkadang dipanggil, Ya Ayuhannas. Wahai manusia, itu dalam Al-Quran. Terkadang dipanggil, Ya Ayuhalladina Aman. Wahai orang yang beriman. Tapi ternyata tidak semua orang memenuhi panggilan. Waktu dipanggil Ya Bani Adab, tidak memenuhi. Mungkin dia merasa bukan anak cucu Adab. Memang dulu pernah ada perdebatan itu. Asal manusia itu apa? Satu umat Islam, Adam asal dia itu. Menjadikan kamu manusia daripada seorang laki-laki dan seorang laki. Itu dari Nabi Adab. Kita juga dianggap manusia, Ya Ayuhannas. Ayuhannas wa abudu robakum wa lilazi salatikum. Wahai manusia menyembalah kamu, Tuhanmu yang menjadi diri kamu. Tapi tidak semua manusia menyambut. Mungkin dia merasa bukan manusia. Karena itu tidak menyambut. Atau menjadi manusia super. Sehingga tidak merasa terpanggil. Dia bukan orang yang harus memenuhi panggilan itu. Seperti orang munafik itu. Orang munafik itu. Hilang apa? Anu'min gama'aman sufaha. Apa kami mau beriman? Seperti orang bodoh-bodoh itu yang beriman. Sahabat Nabi yang beriman dianggap sufaha. Orang bodoh itu. Karena dianggap mereka itu orang pintar di atas itu. Padahal Allah mengatakan, Anu'min gama'aman sufaha. Mereka sebenarnya yang bodoh itu. Bukan para sahabat Nabi. Bukan para Nabi. Mereka bodoh sebenarnya tidak faham. Mereka itu adalah orang-orang yang sumber. Orang yang membohongkan ayat-ayat Tuhan. Ini yang boleh Allah disebut. Orang-orang yang membohongkan ayat kami dan bu, Membohongkan dan merasa combok. Mereka tidak akan dibukakan pintu lagi. Tidak akan mendapatkan pembukaan pintu lagi. Dan tidak akan masuk sorga. Sampai ada orang-orang yang bisa masuk tidur banggaru. Artinya kan tidak mungkin. Menada orang-orang yang bisa masuk tidur banggaru. Karena dia itu kesumbungannya itu. Dia merasa tidak tertanggap. Kita dipanggil hidayah ayat-ayat Tuhan. Ini sudah lebih khusus. Bahaya orang yang beriman. Tuhan. 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 Siap. Bahasanya tentara pekan uji. Siap. Siap laksanakan. Itu orang kubil gitu Bukan sami'na Wa malasna Ya bener Tapi malas Wa sami'na Wa antarna Entar Orang sudah bilang Orang Jawa bilang Wa enko'na Enko baik Tanpa tahu Tanpa menunda Langsung Sigap Kalau Allah memanggir Kenapa orang tidak dipanggil itu? Nah ini Ini karena apa? Karena ada penghalang Namanya itu ada Sifat-sifat Basyariah Yang menghalanginya Tapi karena itu Imam Ibn Atai Yang mengatakan Ufruj Min Arsafil Basyariah Al-wasfim Yunaqidu Ubudiyyataka Atau dalam satu Ibn Atai Mengatakan Al-wasfim Unaqidin Li'ubudiyyatika Keluarlah Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaan Yaitu sifat Yang menghalangi Penghambaan kepada Allah Bunati Ada sifat yang menghalangi kita Apa itu Sombong Awjud Merasa diri Besar Merasa diri Tidak perlu mengambil kepada Allah Dan sebagainya Sifat-sifat manusianya Tapi Minusia itu Ada yang baik Ada yang tidak baik Ini Keluar dari sifat yang tidak baik Hilangkan itu Ya Hatta Takuna Ujiban Lididahillah Lididahillah Hakti Ujiban Sehingga kamu Bisa memenuhi panggilan Allah Wa min hadratihi tariban Dan Dekat Di hadratnya Allah Kalau sifat-sifat ini Hilang Ini Kita akan bisa Memenuhi panggilan Allah Nah Syekh Nawali Al-Bantari Mengatakan Wa anna Al-Abda Ini Syekh Nawali Dia mengatakan Wa anna Al-Abda Inna meyakunu Mujiban Min gaita Waqtufin Ainda Zawali Sifat Al-Safihi Al-Muna'idhati Al-Abdhiyyati Seorang hamba itu Akan Mujiban Dia memenuhi panggilan Allah Min gairi tawakkufin Tanpa menunda-nda Kalau Hilang Sifat-sifat yang Bunah Al-Abda Sifat yang Al-Abda Sifat sombongnya Sifat wujud Sifat Itu hilang Itu semua panggilan Allah Oleh kita itu hilang Wa min hadratihi Ini Kata sebenarnya Dia akan dekat kepada Allah Kalau sudah dikat kepada Allah Maka Allah memanggilnya Dia bukan lagi Ya Ya Bani Adam Tidak lagi Memanggilnya Ayuhanna Tidak lagi Wal-ladina aman Tapi Ya Abdu Wahai Hamba Kata Allah Dia arti menjawab Labai Ya Rabbim Labai Saya pun Dibanggilan Inilah Kalau sudah jadi Hamba Allah Orang boleh mengakui Hamba Allah Tapi kalau belum dia dekat Belum mengatakan La Baik Ya Rabbi Dia belum Sebab hamba ini yang Allah mengatakan dalam Al-Quran Dupada syaitan Buku syaitan bilang Saya akan guna Akan saya halali Al-Quran ini Supaya tidak menyembah engkau Allah mengatakan Inna ibadis lai sallaka alaihi sultan Kalau hambaku Hambaku yang jadi hambaku Itu kamu tidak akan mampu Menghambat Jadi kalau orang yang Sudah jadi hamba Allah Tidak tergoda Tidak akan Jadi kalau orang masih tergoda Belum jadi hamba Jadi kita harus menjadi Yaitu Nidak Nah itu yang dulu Dialami pada zaman Or sahabat Nyari Nah sahabat dulu itu semua itu Peminum Peminum Minumnya bukan botola Bahasa di Arab itu geribah Geribah itu Kulit Punta Dibolongin kulitnya Diambil Jadi tempat Bukan tempat air Tempat minuman keras Jadi minuman keras itu di rumah Di kedai Di mana Bergeribah itu bergeribah Bergeribah Lalu bahasa kita bergentong-gentong Minum Makanya caranya Allah melarang itu bertahap Pertama Jangan minum Ya Kalim Bawang Kusol Yang pertama Bahwa Minum Minuman Dijudi Itu Ma'adharatnya lebih besar dari Maka'at Pendekatannya Pendekatan Kajik Yang kedua Kamu jangan Dan Salat Kali lagi Mabok Walatak Salata Wa'antum Sukaw Nanti mabok Nanti ngacu Salat Tapi yang terakhir Itu Itu Dua hal itu Judi Minuman keras Itu adalah Kotoran Berhenti Berhenti Jauh Apakah Kamu mau berhenti Apa jawabnya Na'am Ya Rabbi Na'am Ya Rabbi Intahaina 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 Iya Ya Allah Saya berhenti Berhenti Kami Berhenti Itu Tanpa bilang Nanti dulu Habis Dulu Ini yang Gendongnya Habis Dulu Tidak Tidak Intahaina Berhenti Ya Allah Langsung Itu Dialir Semua Jadi hari Itu Majinah Selokannya Itu Isinya Bukan air Tapi Minuman Tanpa Menudah Itu Kata Syekh Nabawi Tadi Mujiibat Minhaid Itulah Itu Tugas kita itu Mengajak Seperti Rasulullah Membawa manusia Untuk Tugas Ini tugas Pengisrakatan Dunia Itu Penting Karena itu Kita ingin Pesantre Selain menjadi tempat mencetak ulama, juga mencetak pemakbur bumi Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran Allah menjadikan kamu dari bumi, makburkan bumi, ini arti makburkan, imarat al-Quran Kita sebagai khalifah Allah di bumi, ditugasi memakburkan bumi Dengan apa? Dengan berbagai kegiatan, keekonomian Pertanian, perkepunan, peternakan, perlawatan, pertambangan, semua industri Ini supaya makbur Syekh Nawi mengatakan Inna ma'amara Allahu bi'imarat al-Quran Ibadatan wa'ubudiyatan wa'adatan Itu dari Syekh Nawi mengatakan begitu Dalam merentakan memakburkan bumi dengan ibadah, dengan pengabrian, dengan kebiasaan Kebiasaannya apa? Ya kebiasaan memakburkan bumi itu harus membangun kehidupan Harus membangun kehidupan Gitu Selain itu, ada hadis Nah ini Mas Kadir kan keliru dan dibetulkan Yang mengatakan Man ahabba dunia mu'adarra bi'akhirati Siapa yang mencintai dunianya bahaya akhiratnya Orang ini dilakukan sama dunia karena bahaya akhiratnya Hukbud dunia rasu kulli khati'i adib Mencintai dunia sumber daripada kesalahan Jangan deket-deket dunia Apa kata Syekh Nawi Wa'amma hadithu man ahabba dunia al-adarra bi'akhiratihi Hadis itu Mencintai dunia bahaya akhiratnya Dan wa'awil hasar al-basri Mursahat Nah hadis ini mursah dari Dari hasar al-basri Hukbud dunia rasu kulli khati'i adib Mencintai dunia itu sumber daripada kesalahan Wal-muradu Ini Syekh Nawi mengatakan begitu Wal-muradu al-hubbul lazi yamilu ala ertikabi nahiyin wa tadhi'i amri Jadi kecintaan itu kecintaan yang membawa kita Membuat, ya, melaksanakan narangan Allah Menabrak Narangan Allah ditabrak Itu dunia seperti itu Wa tadhi'i amri'i Dan menianyiakan, melalaikan perintah Perintah Allah dilalaikan, larangannya ditabrak Itu yang dunia membahayakan akhirat yang dunia rasu kulli khati'i adib Wa'allamu telah penuh Wa huwa minal amiril jibi Itu Syekh Nawi mengatakan Adabun mencintai normal saja, proporsional saja Dengan tetap didalankan agama, itu adalah manusia Itu bambang manusia, manusia itu cinta Manusia itu dihiasi dengan cinta kepada linnasi, propus syahawati, cinta perempuan yang laki Yang laki cinta, yang perempuan itu Cinta laki-laki itu manusia ini Kalau tidak, repot dunia ini Jadi laki mencintai perempuan, mencintai laki-laki Mencintai anak-anak, wal-banyi itu Wal-panalti ilmu kantor Dan yang harta berdata seperti itu Sepanjang tidak ada laki Ini, itu yang perlu diluruskan Karena kita tidak boleh menghindari itu Dan juga Ada Ungkapan Ibn Atta'illah di dalam hikam Itu kalau tidak diluruskan, itu bisa salah persepsi Ijtihadukan Fimadumina laka Wataksirukan Fimadulibaminkan Dalilun anantimasin basiratiminkan Ini cerita Imam Ibn Atta'illah Upayalu di dalam sesuatu yang dijamin oleh Allah Rizki kita itu dijamin oleh Allah Pasti orang hidup ini ada rizkinya Wa ma min damatin fil ardi illa ala allahi rizku Itu jaminannya ada Memang Kalau kita mencari itu Wataksirukan Tapi lalai Fimadulibaminkan Terhadap satu yang diminta Ibadah Melaksanakan, meninggalkan Itu dituntut oleh Allah Tapi kita lalai Itu dalilun anantimasin basiratiminkan Menunjukkan bahwa Hilangnya Mata hati Itu mata hatiku Orang bilang Kita jangan mencari dunia Itu sudah Duminat Nanti kita mata hati Nah Syekrawawi mengatakan Yang dicelak itu Ijtima'ul ijtihad Fimadumina Wataksir Fimadumina Jadi yang tidak boleh itu Berhimpunnya Dua hal Dalam hal yang dijamin Dia mencari Rizki Enggak berhenti-berhenti Cari duit terus Padahal dijamin oleh Allah Tapi Dalam soal kegama Dia Taksir lalai Agar soal tidak pernah Ini yang dicelak Kalau mencari rizkinya sendiri Bagaimana? Syekrawawi mengatakan Wal ijtihad Wal ijtihad Fi talabin rizki Maal qiyami Bihukukillahi Min gairi taqsirin Laisa daliilat Ala humi Eee Ata Ayil kalbi Bal huwal jihadun Akbar Bal huwal jihadun akbar Berusaha Kata Syekrawawi Untuk mencari rizki Dengan tetap Al qiyam Bihukukillahi Hak-hak Allah Itu Dipenuhi Tidak ada yang Ditinggalkan semua Hak Allah Min gairi taqsirin Tanpa melalaikan Semuanya Cari rizki Jalan Hak Allah Jalan agama Tidak ada yang dilalaikan Itu tidak menunjukkan Bahwa itu Mata hati Dan mati Tidak Bal huwal jihadun akbar Bahkan Dia itu adalah Jihad besar Perang besar Karena dia bagaimana mencari rizki Untuk kepentingan keluarga Masyarakat Kebangsaan Tetapi juga Dia berjia Melaksanakan Tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan syariah Ini Ikonomi syariah itu menjadi penting Sesuai syariah Tanpa ada yang dilanggar Tanpa ada yang dilanggar Itu jihadun akbar Jadi Jadi Kita haruslah Proposional Tetap menjalankan Sesuai dengan Masyuru'ah Sesuai dengan syariah Itulah Yang Di Apa namanya disebut sebagai Jihadun akbar Bukan berkursa Ini Kita ingin mendudukkan Kuruk secara Kuruk Dan itu Ajaran Syekh Nomawis Saya baca Sebuah teknya seperti itu Bunyinya Luar biasa Itu yang kita jadi kenangan Pondok ini Pikiran-pikiran yang Kita akan Menjadikan Untuk menjadi Pedeman-pedeman Itu Itulah Saya baru Pondok ini Sekhnawawi ini Dan Saya didikan sekolah tinggi ini Kenapa sekolah tinggi? Faqih Karena Faqih itu solusi Faqih itulah Merupakan Mekharif Di ini Solusi-solusi agama itu Adanya di Faqih Itu Sekhnawawi itu Faqih Ada Seorang Kristen Mesir Di dalam kamus Mujid terbesar Di dunia Al-Mujid Kulia mengatakan Muhammad Nawawi Al-Jalq Faqihun syafi'i Mutasarrifu Walaba Al-Tafsir Ulidah Hijawah Tumentaka Al-Ilah Maka Walahu Usannafat Kefir Nawawi Al-Jalq Itulah Adalah Seorang ahli fitih Dalam mata Kesakir Seorang ahli Tesawuf Unggul Di bidang Tafsir Dan Beliau ini Dilahirkan Di Jawa Di sini Di kampung ini Di tanah lain Mungkin Dia Pindah ke Mekah Melalang banyak kita Sampai dikenal di dunia Disebut sebagai Seorang yang Ulama Yana Ulama Besar Yana Besar Di dunia frozen dan kekuas kejadian itu, itu sebenarnya itulah syaitu wawahwi itu Saya pernah menyampaikan ketika itu ada pertumbuhan alami dengan Azhar di Sinayang di Sinayang di Sinayang di Sinayang di Sinayang di Sinayang kita juga berusaha-usaha dengan Azhar tentang kemanusia, tentang kemanusia, saya berpikir Sebenarnya Allah itu mengatakan Dalam ma'nafsini inna salakna minta karitun tadu liwa'arrifa ba'aduhum ba'da fi asli al-insat supaya manusia itu tahu asalnya seperti tadi saya katakan, asal manusia itu satu artinya apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun etnisnya kalau diurut, dia tetap anak cucu Adam dan ahliya saudara kita itulah sebenarnya kita bangun selain ufuwa salami ya ufuwa ufuwa bin salami ya saya bilang saya juga mengatakan kepentingan hamba kalau berbenturan dengan kepentingan Allah mana yang dia melakukan saya mengatakan untuk melindungi untuk melindungi manusia ini karena ini wajib itu dari mana saya mengatakan begitu ketika menafsiri ayat bahwa maka dalam Bukal Yuhi itu Tuhan bitulmin wa ahluha muslim Allah tidak akan menghancurkan satu daerah satu kampung, satu negeri dengan karena dia yang mucih diturungin sepanjang penduduknya berbuah nah ini ini kan kerbik Nabi mengatakan bahwa adab adab yang langsung dituduhkan oleh Allah لا يَنْزِلُ لِأَدِلِ قَوْمِينَ يَأْتَقِدُونَ يَأْتَقِدُونَ يَأْتَقِدِينَ يَسِرْكِ jadi saya mengatakan turun siksaan yang langsung tidak akan diturunkan oleh Allah kalau orangnya itu عَدِدَهْنَ يَنْزِلُ tidak وَإِنَّمَ يَنْزِلُ dan adab itu akan turun إِذَا أَسَاعُ فِي الْمُعَامَلَةِ kalau di dalam pergaulannya dia itu salim menghantum salim mengamah mengzulimi وَسَاعُ فِي الْمُعَامَلَةِ dan melakukan perbuatan jelek kepada orang lain ada ketidakadilan ada diskriminasi ada orang yang tidak diperkuat secara adil وَظُنْ بِالْخَلْتِ وَظُنْ بِالْخَلْتِ وَظُنْ بِالْخَلْتِ itu kata Syekh Nawawi Allah langsung menentukan tapi kalau hanya akidahnya itu tidak tapi kalau ada kegeliman kegaulan yang tidak sehat ada penipuan ada ketidakjujuran Allah akan terimpin itu kata Syekh Nawawi kenapa Allah kekurusan beliau dirinya itu kepentingan haknya itu dibelakangkan hak hamba didahulukan limusama hati limusama hati kata Syekh Nawawi karena Allah mentolerir haknya untuk haknya biar nanti sadar nanti sadar di akhirat saja nanti akan kita berikan siksa beberapa kali dia mau tobat nanti siapa tahu ditunda tapi kalau urusan hamba yang digolimi yang tidak diperlakukan adik enggak pakai nanti langsung nah itulah kemudian Syekh Nawawi mengatakan walidhalika tuqaddan hukukul ibad ala hukukillah inda tazahubin hukuk maka karena itu kata Syekh Nawawi hak hamba didahulukan daripada hak Allah ketika terjadi himpitan atau berbenturan hak antara hak Allah paket semua juga orang-orang apa namanya berbesar berbesar al-azhar wah nah itu seperti itu saya kata ini oleh karena itu kita mari kita dini tanggung jawab keagamaan watani tanggung jawab kebangsaan dan keregeraan seperti mas yalan watan itu menginspirasi kita untuk apalagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita banyak sekali nikmat ini sumber daya alam ini kepada kita ini ini Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan Allah menjadikan gunung di atas bumi ini Allah memberkati bumi ini Allah menentukan makanan-makanan yang sumber makanan di bumi ini di arba'ati ayyamin dalam empat hari salah an lisa'ilin untuk memenuhi kebetulan Al-Ali Tafsir mengatakan Imam At-Tabari mengatakan waqaddara fiha aqwata Allah menentukan makanan itu kata beliau waqaddara fi kulli baldati Allah menentukan satu negara sesuatu makanan-makanan sumber daya alam yang tidak diberikan kepada negara lain ada di untuk apa? lima'asi ma'atim lima' untuk penghidupan masyarakat itu binti darati dengan kerjakan supaya ada penghidupan jadi kita mengumbangkan mengolah kemudian menjual ke negara lain min baljatin ila bagjatim kita imam At-Tabari dari satu negara ke negara yang lain itu sudah ditunjukkan bahwa kita diberi supaya kita mengolah oleh karena itu saya bilang ini kita olah ini ada perjanian ada perkebunan ada juga namanya perlautan ada perkembangan kaya gitu pambang segala macam ada di sini nah yang penting saya katakan adanya namanya Hamzawasal ini kemudian kemarin Hamzawasal itu sudah di adopsi oleh Bank Indonesia dikembangkan Hamzawasal itu kur Hamzah yang menjadi penghubung antara kalimat dengan kalimat sehingga menjadi untayan kata yang indah itu Hamzawasal yang saya maksud dengan Hamzawasal adalah yaitu kelompok pengusaha perantara obtainer yang mengolah ini semua ya hasil-hasil produksi perjanian perkebunan menjadi berproduksi melalui proses hilirisasi kemudian kita jadi kembaran dari atas tengah jari di itulah maka itu saya sekarang menggerakkan namanya gerakan memunculkan Hamzawasal dimana-mana dan itu sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk kata-kata kebenaran Bank Indonesia untuk melaksanakan perintah dari Bapak Wakil Indonesia ini satu hal saudara-saudara sekali ya simpulannya karena itu kita harus mengunculkan menyiapkan sumber daya manusia ujungnya untuk uswah hasanah liuslahil ummah diniyatan wajzimahiyatan perlu melanjut dan perlu sumber daya manusia yang akan melanjutkan itulah maka saya ingin santren sifnabawi ini menjadi kawah candra tidur saya sudah membangun santren saya sudah mulai dengan sekolah tinggi ilmu fitih ya dan sekarang sudah mempersiapkan universitas tanahnya sudah ada di Jenga juga tempat sebelahnya 10 hektare sebelahnya 4,5 hektare untuk universitas gambarnya sudah jadi dibikin kenapa gubernur dan nanti disitu tidak hanya fakultas agama tapi fakultas-fakultas agama dan fakultas-fakultas umum teknologi pertanian pengguna yang sekarang diminati saya sudah mendapat dukungan bagi Presiden Bukowi insesnek inseskap semua mendukung pemerintahan UKR mudah-mudahan tidak lama lagi sudah akan bisa dimulai pembangunan Amin terjadikan bandara sangat 政府 tapi kami ingin kami mengelaskan kami kami menolong kami 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 Karena beliau memang seorang yang al-muslim, seorang pembuat perubahan, bahasa sekarang yang reformis Yang melakukan perubahan dari masyarakat jahiliyyah menjadi masyarakat khairah umum, masyarakat kebedaan, masyarakat terbaik Jahiliyyah khairah umum, bukan umat baik, tapi khairah umum, umat terbaik Untuk kemudian, kita bisa mengikuti beliau, menginspirasi bagi dalam kalangkahnya Dan untuk mengikuti keagamaan, membutuhkan kebersaan, dan berikadaan Aku ni tawlihah dan astaghfirullahaladzim In muridu illam islah, in muridu illam islah, mas tata'atum, wuma tawfi'i illa billah Wallahu wa wafiq ila ku bittari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih